Selamat datang di Flash News Peta TV Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sedang mengkaji penetapan upah minimum provinsi atau UMP tahun depan dengan formula UMP ganda Formula itu dianggap paling tepat di tengah kondisi ekonomi yang tergoncang pasca pandemi Hal itu disampaikan Ganjar usai menemui Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia datang di kantornya pada hari Jumat 19 November 2021 Ganjar mengatakan pihaknya sudah berdiskusi dengan kalangan pengusaha, buruh, dan pihak terkait untuk menetapkan formula itu Menurut Ganjar, UMP rumusnya sudah pakem di peraturan pemerintah Karena sudah pakem, menurut Ganjar tinggal menekan saja karena seluruh formula sudah ada di sana Hanya kalo pake UMP, menurutnya tidak adil Dari diskusi yang dilakukan Ganjar dengan sejumlah pihak itu Yang menemukan fakta bahwa ada perusahaan yang terdampak karena pandemi, namun ada juga yang tidak Untuk itu, jika UMP dipukul rata, menurutnya pasti ada yang kuat dan ada yang tidak Untuk itu, pihaknya saat ini sedang melakukan kajian apakah nantinya bisa dibuat formula semacam UMP ganda Sehingga mereka yang terdampak pandemi akan ditetapkan aturan UMP sesuai formula PP Namun yang tidak terdampak ditingkatkan jauh lebih tinggi Menurutnya, saat ini terjadi anomali di sektor ekonomi pasca pandemi Sehingga aturan terkait ketenaga kerjaan diharapkan lebih luas Selain UMP ganda, Ganjar juga mendorong semua perusahaan menetapkan struktur skala upah di masing-masing tempat kerja Bagi mereka yang sudah bekerja di atas satu tahun, maka harus disesuaikan gajinya berdasarkan aturan struktur skala upah itu Sementara itu, Sekretaris Korwilka SBS Ijateng, Toto Susila Usai bertemu Ganjar mengatakan Pihaknya sangat sepakat dengan rencana penerapan UMP ganda atau yang mereka sebut dengan upah sektoral Menurut mereka, tidak semua perusahaan di Jateng mengalami kerugian saat pandemi terjadi Karena sebenarnya kalau kita menentukan UMP, itu rumusnya sudah pakem itu di PP Karena pakem, maka sebenarnya kita cuma second down Karena seluruh formulanya ada di sana Hanya dalam diskusi kami, kami sampaikan tadi di internal kita sebelum diputuskan Undang pengusaha, Alhamdulillah kemarin representasinya diundang Termasuk dari APINDU dan yang non-APINDU Dua, diundanglah buruh, termasuk beberapa yang sudah menyampaikan Ini sudah kita dengarkan dulu Terus kemudian formulasikan Dan sekarang saya mengajak diskusi kawan-kawan Ini kan ada yang perusahaan terdampak nih Ada perusahaan yang tidak terdampak Nah yang terdampak itu ada berapa kode seperti apa Kalau ini UMP-nya dibukul rata Saya kira ini ada yang tenang-tenang saja dan ada yang tidak kuat gitu Genjar menyebut, banyak juga perusahaan yang justru maju Dan membuka kantor cabang, menambah karyawan, dan meningkatkan produktivitas Terima kasih sudah menyaksikan Flash News Selalu perbarui informasi Anda di Beta TV dan portal berita betanews.id Sampai jumpa